Intro Halo semua selamat datang kembali di channel Bahasyuk Film Kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita yang berjudul Kiss of the Dragon Film ini mengisahkan seorang intelijen dari kepolisian Cina Yang datang ke Perancis untuk menangkap seorang buronan raja narkoba Namun di sana ia dihianati oleh seorang perwira Perancis Dan difitnah atas kasus pembunuhan yang ia lakukan Penasaran dengan film yang satu ini? Mari kita bahas ceritanya Film diawali dengan seorang agen rahasia Cina yang sedang ingin melakukan tugasnya di Perancis Ia sendiri bernama Liu Jian Setelah itu ia pun melanjutkan perjalanannya ke sebuah rumah Yang tampaknya rumah tersebut akan menjadi persembunyiannya selama menjalankan tugas di sana Di rumah tersebut ia disambut oleh seorang lelaki yang bernama Tuan Tai Yang sekaligus membantunya untuk menyediakan keperluan di sana Kemudian kita beralih di mana Liu sedang mendatangi sebuah hotel Yang mana ia akan bertemu dengan seorang inspektur polisi Terlihat Liu mendapati sebuah surat yang ditujukan ke sebuah bar Kemudian di bar tersebut ia bertemu dengan seorang lelaki Dan ia menyuruh Liu untuk pergi ke toilet Dengan informasi tersebut Liu beranjak pergi menuju sebuah toilet Di mana beberapa orang sudah menunggunya Di sana ia mendapat pemeriksaan sebelum bertemu dengan atasannya mereka Setelah itu Liu diarahkan ke sebuah dapur yang mana orang yang ingin ia temui sedang berada di sana Orang tersebut bernama Richard yang saat ini menjabat sebagai kepala kepolisian di negara tersebut Richard sendiri adalah seorang polisi yang sangat kejam Bahkan ia tidak segan untuk membunuh siapapun yang menghalanginya Di sana Liu diutus untuk membantu Richard dalam menjalankan sebuah misi penangkapan Dan bos kartel narkoba Selang beberapa saat misi itu pun dimulai Di mana dua orang wanita penghibur Sedang mendatangi bos mafia narkoba Bernama Tuan Biggs Di saat itu juga Biggs mengajak kedua wanita tersebut Untuk bersenang-senang yang kemudian Sampailah di sebuah ruangan pribadinya Di sanalah salah satu dari mereka yang bernama Susi Akan memulai aksinya Namun tidak dengan wanita satunya yang lebih memilih untuk pergi ke sebuah toilet Dan ia sendiri bernama Jessica Di tengah dalam aksinya tersebut Susi memanfaatkannya untuk membunuh seorang Biggs Di mana kejadian tersebut terpantau oleh Richard dan rekan-rekannya Hingga akhirnya Liu memutuskan untuk membantu Biggs yang sedang terluka parah Pada saat itu Liu mencoba untuk menghubungi pihak rumah sakit Namun Richard yang juga ada di sana Ia pun membunuh Biggs dan Susi saat itu juga Mengetahui kalau dirinya dijebak dan dihianati oleh Richard Liu pun menghilang entah kemana Di saat itu Liu mencoba kabur dari sana Sekaligus menghindar dari kejaran mereka Tak lama kemudian Liu memutuskan untuk kembali menuju ke ruang pemantauan Di mana ia bermaksud untuk mengambil rekaman kejadian tersebut Dengan adanya rekaman itu Richard akan mengalami masalah besar Sebagai mana penjahat yang menyamar sebagai polisi Di saat Liu ingin pergi dari ruangan tersebut Beberapa anak buah Richard terlihat sudah mengepungnya Hingga pada akhirnya sebuah aksi di antara mereka terjadi Enter the fire Down you piece of shit Users teman di kamu ke rumah Ia-ya! Lord! Lord! Ia-ya! A-ya! Ia-ya! 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 Setelah ia berhasil mengalahkan mereka Liu kembali bertemu dengan seorang anak buah Richard Yang langsung memborondongnya saat itu juga Terlihat dengan sebuah bola bilyar Ia pun berhasil membunuh orang tersebut Yang kemudian Richard berada tak jauh darinya Di saat itu juga Richard sangat marah Karena rekaman atas pembunuhan yang ia lakukan Berada di tangan Liu Di sisi berbeda Liu yang mencoba kabur Ia pun bersembunyi di bawah mobil mereka Sehingga dengan cara tersebut Liu berhasil meloloskan diri Setelah Liu berhasil kabur dari kejaran mereka Terlihat ia pun membuka kalungnya Yang berisikan sebuah lokasi Yang kemudian Liu pergi ke tempat penyimpanan barang Di sebuah bandara Di sana pun Liu menemukan sebuah telepon Dan beberapa senjata Namun di saat itu juga Beberapa polisi di sana Mengetahui hal tersebut Yang menurut mereka Liu adalah seorang teroris Seketika itu juga Liu mengeluarkan skill jarumnya Yang membuat mereka lumpuh sementara Yang kemudian Liu berhasil kabur Dari tempat tersebut Setelah itu kita dialihkan dengan beberapa orang dari Duta Besar Cina Yang menemui seorang pejabat senior Perancis Di mana maksud dalam pertemuan tersebut Untuk membahas kasus yang telah terjadi di negara mereka Di sana pejabat senior mempercayakan Richard Untuk mengusutuntas kasus tersebut Yang mana kita telah mengetahui Richard adalah inspektur polisi yang sangat kejam Di sana pun Richard menuduh Liu sebagai pembunuh Tuan Big Sekaligus membeberkan bukti palsu yang ia miliki Mendengar hal tersebut Perwakilan Duta Besar Cina Tidak mempercayai hal tersebut Karena Liu sendiri adalah seorang intelijen Yang sangat dipercayai oleh pemerintahannya Sehingga mereka pun memutuskan Untuk mengusut kasus tersebut dengan sendirinya Kemudian setelah pertemuan di antara mereka usai Richard didatangi oleh Jessica Yang ternyata wanita tersebut adalah Seorang pelacur yang sedang dipekerjakan olehnya Di sana Jessica meminta maaf Atas apa yang telah ia perbuat Karena tidak menuruti perintahnya Di saat bersama Tuan Biggs Yang pada akhirnya Richard menyuntikkan Sebuah cairan narkoba Dan menyuruhnya untuk bekerja kembali Sebagai mana wanita pelacur Tak lama kemudian Jessica sampai di tempat kerjanya Bersama beberapa teman seperjuangannya Di sana Terlihat anak buah Richard masih menyiksanya Dan hal tersebut tidak sengaja terlihat oleh Liu Ternyata persembunyian Liu selama ini Berada di daerah kekuasaan milik Richard sendiri Setelah kejadian yang menimpannya Jessica yang melihat Liu sedang makan Ia meminta izin untuk menumpang toilet Di tempatnya tersebut Dan Liu yang merasa kasihan kepadanya Ia pun juga memberikan makanan Sekaligus beberapa bungkus kerupuk kepadanya Di sana mereka tidak sadar bahwa ternyata Mereka pernah bertemu sebelumnya Di saat terbunuhnya Tuan Biggs Setelah itu Liu mendapati sebuah telepon Dari rekannya dan meminta Liu Untuk bertemu dengannya di sebuah kapal Yang kemudian tibalah Liu Di tempat tersebut Di sana pun Liu tidak menyadari bahwa anak buah Richard sedang memantau pergerakannya Di dalam sebuah kapal Liu dan rekannya berbincang-bincang mengenai apa yang telah terjadi sebenarnya Di sana pun Liu mengatakan kalau Richard adalah seorang kepala polisi yang sangat kejam Sekaligus tersangka atas pembunuhan Tuan Biggs Kemudian di saat Liu menyerahkan rekaman pembunuhan tersebut kepada rekannya Tiba-tiba anak buah Richard menembak rekannya tersebut dan tewas seketika Dan pada saat itu juga Liu kembali melakukan aksinya untuk melawan mereka semua Terima kasih telah menonton quegragen Tuk Tuk B Tuk 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.